Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Ketemu lagi di rumah belajar 123 Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Dan kali ini saya ajak anda untuk mengenal Kasiat ya Tentang tanaman yang sebenarnya sudah kita kenal Apa ini? Sudah pada tau ya Ini namanya tanaman singkong ya Singkong itu ternyata yang kita omongi sebagai makanan Atau ya bisa dikatakan itu hanya makanan orang desa Ternyata asalnya tau nggak ya Asalnya ternyata bukan dari Indonesia Tapi dari luar negeri loh ya Singkong atau ubi kayu atau ketela Atau bahasa latinnya adalah Manihot utilissima Ini adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan Dan tumbuh liar di hutan-hutan Nah tanaman ini disebarkan oleh bangsa Portugis ke seluruh dunia Dan masuk di Indonesia melalui Maluku pada abad ke-16 ya Nah butuh waktu yang lama untuk menyebarkan singkong sampai ke Pulau Jawa ya Meskipun sudah masuk dan kita anggap bahwa tanaman singkong ini merupakan tanaman yang Sebenarnya sih ya familiar ya di desa-desa di Pulau Jawa Tapi sebenarnya tidak semudah itu Dan diperkirakan dikenalkan di suatu kabupaten di Jawa Timur tahun 1852 Terus kemudian sampai tahun 1876 Singkong masih kurang terkenal ya Dan kalau dikonsumsi di Jawa tingkatannya masih sangat rendah Nah baru awal abad ke-20 ini mulai meningkat pesat seiring dengan tumbuh pesatnya penduduk Jawa Ya tahu sendiri ya makanan semakin berkurang Atau mungkin harus berbagi dengan yang lainnya Ya akhirnya ya harus ini harus mencari alternatif yang lainnya Untuk mendapatkan makanan yang cepat ya Perkembangannya Terus kemudian untuk kandungannya sendiri Dari tanaman singkong ini ada vitamin, protein, mineral Ada asam amino alami juga ada loh ya Nah untuk manfaatnya sendiri Ini ya yang pertama Memelihara kesehatan pada mata Terus kemudian meningkatkan imun atau kekebalan pada tubuh Tanaman ini juga atau daunnya ya Ini baik untuk ibu hamil Meningkatkan stamina Terus kemudian mencegah kuarsior core Atau kurang protein ya Karena daun singkong ini mengandung protein ya Sebenarnya bisa digunakan untuk mengatasi jacingan Untuk meredakan rematik Meredakan nyeri sendi Kemudian membantu mengobati stroke Juga bisa Meredakan demam juga bisa Mengatasi sakit kepala juga bisa Manfaat selanjutnya ya Bisa digunakan untuk mengobati diare Menyembuhkan luka Meningkatkan nafsu makan ya Menambah kekuatan tubuh Menjaga penuaan dini Menyembuhkan jerawat dan bekasnya Terus kemudian bisa digunakan untuk mengatasi masalah kulit yang berminyak ya Menghaluskan kulit juga bisa Melembabkan kulit juga bisa Terus manfaat selanjutnya lagi digunakan untuk sumber antioksidan Terus kemudian menjaga kanker Melanjarkan pencernaan Membantu diet Terus kemudian Meredakan nyeri akibat Rematik Tapi jangan salah ya Ternyata Daun singkong juga punya efek samping Atau dampak ya Dampak sampingan ya Yang pertama adalah keracunan Karena Kandungan linamarinnya Dan Low taustralin ini Bisa mengakibatkan Keracunan ya Tandanya ya Muntah-muntah ya Terus kemudian bisa Dia mengakibatkan sakit perut ya Karena senyawa Yang terkandung di daun singkong ini Juga bersifat cyanida Yang bisa mengakibatkan asam lambung Kemudian Mengajaukan sistem kinerja jaringan perut Terus kemudian Efek samping yang berikutnya adalah Penyempitan Ini ya Akhirnya Menimbulkan sesak nafas Terus kemudian Meningkatkan kadar kolesterol Asam urat Dan hipertensi Jadi Meskipun bisa dikatakan Ya familiar Tapi tetap harus hati-hati ya Oke makasih sudah gabungan Saya Kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax